Pimpin gak sengaja laptopnya mas Topan. Apa? Berarti kita harus ganti itu satu laptop. Kalo aja waktu itu gak taruhan bang, pasti sampe sekarang. Hubungan PDKT gue sama Melani masih berjalan dengan lancar. Lo jadikan gue bantah, Tuhan. Ada liat handphone gue gak? Kru kumpulin semua. Handphone gue ilang nih. Ngaku. Ya Nodiano, Nod, ngaku Nodiano. Sini lo. Lo siapa? Kru? Bukan, saya anak agensi bang. Agensi mana lo? Nih. Lo beneran? Anak buahnya bibir agensi? Ini mami bibir nih yang punya bibir agensi. Ya bang, saya di calling sama yang namanya Prima bang. Nama lo siapa sih? Gue gak pernah liat. KTP lo mana coba sih nih? Gue ada KTP anak-anak semua foto kopinya. Udah keluarin KTP lo. Iya, iya nih Pak nih. Dio nama lo. Diodoran. Pantesan muka lo keketek. Asam. Udah Mi gak usah ngalirin pembicaraan. Terus gimana nih pertanggung jawabannya? Untung ngetahuan deh nih malingnya nih. Kalau enggak bisa kacau lokasi gue. Eh maaf bang, maaf bang. Mi, gak selektif banget sih milih ekstras. Masa maling dijadiin ekstras? Udah, lebih baik mami telpon aja asisten manajer Prima sekarang. Biar lebih jelas. Walaupun hidupnya asisten manajer Prima gak jelas. Gimana ya cara ganti laptop isi topan, Pin? Otaku nih lagi kacau kali nih Pin. Kayak abis ada yang tawuran gitu di dalam kepala. Hancur berantakan. Aku mau pake uang tabungan saya mas. Jangan lah bang. Malu aku sama kau bang. Lagipula kan itu uang untuk kau kuliah. Iya juga sih. Kalau dipikir-pikir. Dari awal mas Alan emang ngerepotin. Tapi namanya manusia mas. Manusia itu makhluk sosial. Yang butuh bantuan orang lain. Apalagi pas lagi susah kayak gini mas. Pipin. Kau jangan nangis. Cantik kau nanti luntur kena air mata kau itu. Mas Alan. Beli laptop buat sendiri aja belum bisa. Sekarang harus ganti laptopnya mas Tupan. Maafin Pipin mas Alan. Udah ya Pin. Seberat apapun masalah yang lagi kita hadapin. Ya itu udah jadi resiko kita. Kita harus selesain masalahnya. Ya. Udah Pak Pipin udah. Pip. Tung Ben pulang sore dari lokasi. Gue lagi kesel banget sama si Alexi. Lagi syuting dia memang pergi-pergi aja. Jadinya kan semua aku pada kesel sama dia. Terus akhirnya gue juga yang disemprot. Hei. Jadinya kan. Pimpin nggak bisa sedih. Jadinya. 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 Prima. Kalau bibir lo masih mau utuh. Buruan balik ke lokasi. Jadinya. Jadinya. Ma Mi. Ngomongin biasa aja dong Mi. Pengang nih. Gopin Prima. Haa. Buruan nggak pake lama. Hah. Iya, 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 Mi. Kalau gini caranya, Mi? Bukan cuma Alexi doang yang gue blacklist nih. Satu agensi mami bibir gue blacklist. Jangan gitu, apa Bang Akbar? Bang Akbar? Bang Akbar kalau mau ngeblok saya, tidak masalah. Masih banyak di luar sana yang membutuhkan talenta saya. Tapi kalau Bang Akbar mau ngeblok mami, itu sungguh ter-la-luh. Kalian semua pasti terinspirasi sama saya kan? Saya jadi ter-ha-ruh. Mas Alexi, bisa dingin dulu gak bentaran. Mami lagi puyeng banget loh ini. Oke boleh. Bentar aja. Bentar. Ya. Mel. Jadi gimana? Hasil casting gue tadi? Oke gak? Terus kira-kira gue keterima gak Mel? Kalau soal itu ya Jun gue gak tau. Kan ada divisi sama yang lain-lainnya pengenah gue lagi. Tunggu aja kabarnya. Tapi lo pasti dapet bocorannya kan? Mel. Mel, kalo gue sampe dapet job ini, lo bakal gue traktif. Makan dimanapun yang lo mau Mel. Gue duluan ya. Bang, gue duluan masuk kosan ya. Tiba-tiba suasana disini berubah menjadi mencekam. Udah sana masuk. Saya juga kalo lama-lama liat wajah situ bawaannya pengen mencengkram. Hati-hati. Ada yang mau kena omelan. Siap-siap bang. Mel. Mel. Kalo di sinetron, ini pasti kameranya udah zoom in zoom out ke arah kita. Ceng-ceng. Gitu ya. Gak lucu. Gak mut, mau bercanda. Nah tuh dia tuh prima. Ada apaan wih? Prim, lo ngoling deodoran. Mami, butuh deodoran? Iya. Ini ya, reksi boketek ya? Bukan. Eh, woi ini nih bocah. Namanya deodoran. Dia malingin HP-nya Bang Akbar. Lo bukan yang ngoling. Eh, kagak Mi. Kagak ada yang ngoling dia sembarangan. Udah, gue usah ngeles mas. Ini ada capnya di tangan saya. Ngeh! Bukan hilang nggak ada Mi. Masa kan? Nih, buktinya nih Mi. Tuh, list calling-an. Pegang dulu Mi. Nih, di sini juga Mi. Tuh, baca gak ada nama dia. Ngaku-ngaku lu. Tapi itu dia bagaimana bisa dapet cap bibirnya kalau bukan dari lu. Mi. Hah? Cap punya prima hilang Mi. Nalu. Ngaku lu. Lu yang ngambil kan? Lu ngambil. Sudah, sudah. Serahkan saja sama. Sayang. 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 Lu kapan masangnya? Karena amat lu. Dari mana itu? Dari anak admin. Saya akan cerdas dan cermat. Cerdas. Cermat. Iya, iya, iya. Ini bakal apaan ini? Saatnya totok aurah. Kejujuran. Jujur, jujur, jujurlah kepadaku. Amun mas. Yaudah Mel. Saya bakal jujur. Gimana asal muasal saya bisa taruhan sama si Junaidi. Semoga saya bisa ketemu sama Mbak Zainab. Dan semoga saya bisa membahagiakan Melanie. Sampai akhirnya nanti Melanie bisa menemukan orang yang bisa membahagiakan dia seutuhnya. Nggak ada orangnya. Kalau emang benar Melanie suka sama orang seperti Mas Juna. Saya bakal nyuciin pakaian Mas Juna selama setahun. Bener ya Pak? Gue bakal buktiin. Kalau gue itu adalah kerasa nafas jati. Gitu Mel. Apalah daya saya Mel. Tapi semua terserah kamu Mel. Mau maafin atau enggak? Saya ikhlas. Saya pasrah. Lahir batin. Waktu dan tempat. Mohon dimaafkan. Mbak Zainab. Kamu sakit Mel? Enggak. Gimana acting gue? Bagus gak? Keren gak? Acting? Jadi kamu cuma acting? Tadi pagi itu ya gue udah mikir. Gak mungkin lo itu mau taruhan kalau gak di provokasi sama si Junaidi. Terus yang tadi pagi kamu bete. Acting juga? Wah kalau itu gue beneran marah sama lo. Enak aja gue udah jadi bahan taruhan. Bang. Perempuan itu bukan untuk dipertaruhkan. Tapi diperjuangkan. Ingat itu Bambang Sudarmo. Siap. Melanie Agustin. Demi kebahagiaan lahir batin Ibu Melanie Agustin. Saya akan melakukannya dengan seksama dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Hahahaha. Hahaha. Hahaha. Apaan sih ketawanya kayak gitu? Fake deh. Jujur. Jujurlah. Kepadaku. Iya, iya, iya. Saya mau jujur. Saya bukan dari agensi bibir. Hah? Amin. Udah. Itu Alexi mau kemana? Oh, dia. Itu Bang. Demen banget tuh bocah ya bikin masalah. Gue blacklist aja deh. Eh, Bang Akbar. Bang Akbar. Eh, Bang Akbar. Tunggu Bang, tunggu Bang. Bang Akbar. Itu dia tadi pergi. Ya lu gimana? Lu kan manajernya. Bukan gue asisten Bang. Asisten manajer. Beda. Lu kan. Pantesan. Terus lu dari mana? Anak mana lu? Anak sama saya lah. Ini. Nyolot. Cepuk balikin. Sini balikin. Lu saya buang tuh. Eh, rasa banget lu bocang. Udah mau nyolong. Kau dibalikin dibuang. Lu buang aja lu. Namanya juga nyolong. Kau dibalikin mah. Minjam namanya. Hah? Kok ngajar Bang? Nyolot banget ya nyolot. Eh, eh, eh. Sudah Bang. Sudah, sudah Prim. Jangan Prim. Jangan ragu-ragu. Gue degut sama dia. Di Metropolita. Loh. Kok Melanie gak jadi marah sama lo? Kenapa Melanie harus marah sama saya? Melanie itu perempuan yang berhati lembut. Dan Melanie itu bukan perempuan yang gampang kemakan hasutan pria micin seperti anda, Mas Junaini. Tapi kenapa kalau sama gua Melanie selalu bawaannya marah-marah dan jutek mulu ya? Oh, berarti selain pria micin, muka Mas Junaini ini meselin. Hai, gengs. Oh, Pan. Gimana tugas akhir lo? Wey. Aman, damai, sentosa. Alias, kelar. Hehehe. Tepat. Tes dulu dong. Tepat. Tepat. Pan. Ini Pan. Pan. Maaf kena aku ya, Pan. Tapi... Nasib dari laptop ini... Udah gak ada harapan lagi, Pan! 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 ooooo. Nih dengerin semua ya. Yang tadi itu cuma kesalahpahaman. Pelakunya cuma penyusup. Gue juga mau minta maaf ke Mami... Karena udah duduk sembarangan, tanpa bukti. Maafin gua, Mir. Iya Bang, gapapa. Maafin kita juga ya! Ya, Anya. Ya Gapapa. Ini kenapa masih pada diam di sini unable, buruan siapシap mau utik. Nih. Ngapain orang nangis selu tontonin semua? Nih BANS KENJAK RAHIUM CINIK SELA AJADA GR manipulation. ini detakannya hampir aja cak adut agensi gua gara tubuh ocah iya Mi sabar ya Mi kalau misalnya Prima nggak ngilangin itu cap nggak bakal kayak gini jadinya maafin Prima ya Mi iya nggak ngapa Prima gue musibah ya kan orang nggak ada yang tahu ya sudah ya Mami jangan diambil pusing karena tadi Mami itu kan sudah menjadi bibir yang bergizi kok bergizi alias buah bibir buah kan bergizi Mami iya kan iya kan hahaha hahaha dulu 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 kayak kenal ya baunya ya lah ini kan tadi bekas nyolok ketek si maling tuh cium aja sendiri jorok awal si mas Alexia udah ya Pan kau harus iklas di dunia ini tuh udah pasti ada pertemuan dan pasti akan ada perpisahan benar Masalan sabar sih sabarlan tapi kan gua harus presentasi dan yang lain-lainnya juga oh untuk itu kau tenang aja aku punya solusinya untuk sementara ini selagi aku lagi mengumpulkan uang untuk belikan kau laptop yang baru kau bolehlah pakai laptop melani dulu ya eh nggak bisa gitu dong Masalan melani kan juga butuh buat ini itu gimana sih masalah eh bambang saudarmu ini kan laptop melani kenapa jadi kau yang nggak ikhlas emang melani udah tahu emang melani ikhlas kan enggak Mel ada yang perlu diomongin ke warung pipin ya Hai 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 malem ini mau minjem piring atau mau pesen makan makan dong bro alhamdulillah Mel, ini laptopnya Mel. Tugas sitopan udah selesai. Justru karena itu, Mel. Tampaknya kita harus pinjam lagi beberapa hari laptop kau. Soalnya laptopnya sitopan mati total. Masalahan, jangan nyusahin Melanie dong. Kenapa kau nih? Melanie yang punya laptop aja belum jawab. Kau udah larang-larang. Apa masalah kau? Ya nanti kalau Melanie butuh, gimana? Kan kasihan dia. Oh, ini laptop aja belum tentu si Melanie mau minjemin. Main sambar aja kau. Udah kayak kenal pot orang lagi balapan. Udah dong, kau jadi berantem. Kalau mau pake, pake aja. Gue di kantor masih bisa pake komputer. Makasih banyak ya Mel ya. Hati kau ternyata secantik wajah kau. Apa kau? Enggak. Mel, jadinya mau makan apa? Makan orang. Canda deh gue. Em. Ampun Mel. Kamu tuh kerjanya acting mulu. Nanti tau-tau kamu dapet piala Citra lho. Bambang. Jangan gitu ih. Kasian tau sama Mbak Citra. Masa pialanya dikasihin ke Mbak Melanie. Ini. Prim. Lo inget kata gue nih ya. Lo jangan lagi-lagi. Main cabut-cabut dari lokasi begitu ah. Ya. Maaf ya Mi. Prima pusing banget sama Alexi. Iya. Tapi gimana pun juga. Lo kurang-kurangin dah tuh. BT-BTNnya sama dia. Gue puyeng liatnya ah. Abis gimana Mi. Si Alexi tuh jengkelin banget orangnya. Dia itu udah gak punya bakat. Tapi hobinya ngeselin mulu. Lah Emel tuh gak tau apa. Lah justru itu bakat dia. Ngeselin orang. Kasian kau campur sama gue dengan Emel. Hei. Hei. Prima Iraman. Mas. Mas Prim. Tadi ngapain Mas Prim balik lagi ke lokasi? Tadi tuh ada klepto. Hah? Hah? Iya. Terus dia ngaku-ngaku dari bibir agensi. Apa yang hilang? Tapi dia punya bibir kan? Tapi yang Bang Akbar diambil. Tapi sekarang untungnya udah diciduk. Mas Prim. Klepto apaan sih Mas? Apanya kue klepon? Klepto itu sepupunya klepon. Beda Bapak. Hei. Itu kan kue Mas. Bukan orang. Mas apanya orang tua. Kamang Bang. Makanya kalo ngomong sama Pipin itu jangan pake bahasa susah-susah gitu. Mbak Mel. Mbak Mel. Bahasa susah bahasa apa Mbak? Bahasa yang lagi ngetrend ya? Hah? Hmm. Kita yang susah nih. Pimpin. Tidur yuk. Mbak Melani sejak kapan Pipin tidur di warung? Pipin tidur di Rumahan Bibisa Oda. Mbak Melani. Oh. Susah. Mbak Mel. Susah. Mana sih? Sampai sekarang belum ada kabar juga Orno? Hasil casting The Proposal? Pasangan kamu. Pasangan kamu. Kalo jendes kayak gue bagaimana? Hmm. Orang pagi-pagi suruh minum. Bu Atuk. Halo. Halo Mami. Manager kedua saya. Ya. Ya morning-morning. Mas Aleksi. Bagaimana? Pasti Mami terharu ya. Bisa mendengar suara indah saya di pagi hari ini. Hahaha. Gak juga sih. Ada apa nih ceritanya? Saya nanti syuting AADC jam berapa ya Mi? Lah. Oh no kan kemarinan Bang Akbar udah ngamuk-ngamuk. Kata diminta diganti Mas Aleksinya. Ah. Mami ini suka bercanda. Mana mungkin saya diganti sutradara. Memangnya ada pengganti yang setampan saya. Yaudah dah. Ntaran kita kesono. Ntar coba Mami bujukin Ono Bang Akbarnya ya. Bagaimana tuh? Oke deh Mami. Sudah dulu ya denger suara indah saya. Sayonara. Hahaha. Si Bewok. Untung aja ganteng tuh bocah. Kalau kagak mah udah ampun dah gue mah. Bukannya makin kenceng bautnya. Makinan air kendor. Ini kalau lagi makan jangan sambil berdiri. Apalagi ngomel-ngomel. Tuh kan jadi batuk. Nih. Aduh tunggu minum 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 minum. Aduh minum 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 minum. Pagi Mami. Nih. Nih kok Mbak Melani. Nih masih pake baju tiron lah. Saya hari ini libur dulu ah olahraganya. Mami juga males ah. Gak jadi ah. Olahraganya. Mami gak punya pendirian banget Mi. Ikut-ikut Mbak Melani. Mbak Melani gak lari. Mami ikutan gak lari. Jangan-jangan ya. Nanti Pimpin mau pergi ke pasar. Mami mau ikut-ikut ya ke pasar. Lujan g-er. Apa nih gua ngikut-ngikut lu? Ano gitu? Pasar dah, baru siang lu. Mau netip ga? Netip pesen lagi dah. Amo ono? Si Pipin. Lu kasih tau sama dia. Jangan lola. Mami! Pipin Komariah Husnawati. Kenapa jadi lola? Siapa juga lola? Lola! Loading lama! Gua ga mau tau. Lu harus ganti laptop gua kayak gini. Laptop yang lama itu udah hampir aja jadi barang roksokan gua tau. Tega kali kau. Mau minta laptop baru macam kayak gitu sama kita orang. Eh cuy. Harga laptop pengki gitu tuh di atas 15 juta. Lu kepengen gitu kita jual ginjal? Cuma buat ganti laptop lu doang. Mau kau. Mas Topan suka banget ya. Nyari kesempatan dalam kesusahan senang. Eh asal lo tau ya. Di laptop gua itu banyak foto-foto kenangan. Dari tahun jebot. Beserta video sebesar 200 giga. Video apaan 200 giga? Tidak penting lah. Giga sayangnya. Pan. Kau mau kuteleponkan mama kau ha? Biar kau dicoret sekalian dari kartu keluarga. Mau. Kau itu bisa kena pasal penipuan. Pemerasan. Paham? Bener mas. Eh jangan dong lan. Ya udah deh. Gimana kalau yang ini? Mas Topan itu laptop harganya 5 juta. Itu mau. Kita jadi maling. Yang ini kagak. Yang itu kagak. Lu sebenernya semua pada niat gak sih? Ganti laptop gua ha? Lu santai. Saya bantu cari solusinya. Tenang dulu. Cari solusi sama-sama. Nah. Nih. Ada laptop yang sama persis kayak laptop mas Topan. Harganya cuma 600 ribu. Woy cakep itu. Kualitas itu. Gak ada dua lagi yang kayak gini. Iya tuh. Ini kok tuh keluaran terbaik ini. Wah, 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 wah. Tuh, ini. Banyak duit tuh kayaknya. Kesinin duit lu. Eh, ya ampun mas. Kalau mau uang itu kerja. Jangan minta-minta. Kerja kita emang minta duit. Ih, kerja macam apa itu? Kalau Pipin gak mau ngasih, kenapa? Eh, ya udah. Kok ya udah? Ya udah, Pipin teriak. Tolong! 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 Siapa yang belum malu teriak? Kita itu yang megang dari sini. Semua juga pada takut sama kita. Udah sininin sih. Ih, gak mau lo! Eh, tolong! Ada tuh! Tolong! Tolong! Sini! Terus payah juga. Woi! Gak malu apa? Beraninya malak perempuan. Apaan ini? Balikin dompetnya, atau terima akibatnya? Ya. Nantangin. Lu pikir gua takut? Gua udah kasih peringatan. Jangan salahin. Bapak di sana aja. Bapak di sana aja. Ya udah, gini aja deh. Gua minta mentahannya aja. Gua waktu pas pertama beli, itu 3 juta. Prim. Kayaknya kau baru dapet gaji dari mami bibir kan? Kita liat loh, amplop gaji Mas Prima. Aduh, agak ada privasi gua di sini. Lu kenapa gak minta Pipin patungan juga sih? Alamak, janganlah kawan. Yang bawalah topet-topan ke orangnya Pipin kan itu aku. Ya. Jangan nih Prim. Ini semua demi kelangsungan hubungan aku dengan Pipin Komari Kusnawati. Ya. Aku akan catat baik-baik utangku pada kau ya. Ya, ya, ya. Tapi uang kau sebulan depan, lu yang tak langilang. Siap! Habis-habisan gua nih soalnya. Hei. Iju langsung mata dia tuh. Ah, sorry nih ya. Bukannya gak sayang. Tapi ini buat kuliah. Kenapa sih Mas? Itu gaji pertama gue jadi asisten manajer. Yang sering disolipin di lokasi. Sama Juneli. Sama si Alexi. Asisten manajer Prima. Nanti juga aku bakal dapet itu lagi. Tolong aja. Angin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari Metropolitans. Di Metropolitans. Di Metropolitans. Yes! Nampangin. Jangan. 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 Hei. Terus, Nic. Terus. Tut, 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 tut. Kepas. Ah, ada. Ya, aja. Shea. Udah gua bilang nih. Udah gue bilang nih. Aduh! Aduh! Sukurin! Makanya aja minta-minta. Hei, hei, hei. Tarakan dia. Yah, udah nih berantemnya. Nggak seru ah. Dunia udah terbalik rupanya. Sekarang zaman dimana orang lebih suka melihat orang lain berantem dibanding damai. Dompetnya, Mbak. Mang, makasih banyak ya. Ya ampun, tadi keren banget. Mantul, mantap, betul. Keren tinjunya. Bukan tinju, itu silat. Pencak silat. Iya, iya, pencak silat. Pimpin juga pernah sih waktu SD, tapi suka kebalik-balik. Yang kayak gini kan, Mang. Sud! 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 Ya! Ya! Aduh, Mbak. Gimana nih, Bang? Udah lah, Mas Prim. Nanti akan ada lagi rezeki dari Allah. Sabar aja ya. Aduh... Mana sekarang gue laper lagi nih? Oh, bayar lah kalau gitu. Gimana kalau kita buat sesuatu yang spesial, ya Prim? Telur dadar standar, Mas Putul spesial. Banyak sekali belanjanya, Mbak. Emang mau masak apaan? Oh, ini. Pipin ini, Mang, tukang gado-gado. Terus warungnya juga gak jauh dari sini, Mang. Mas kalian Pipin bikinin gak gado-gado? Enggak deh, terima kasih. Sebenarnya saya ini kesasar. Hah? Saya lagi nyari alamat tempat syutingnya AADC. Oh, AADC ada ajab dalam cerita. Betul, betul sekali, Mbak. Betul, 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 betul. Pipin pernah kesana, Mang. Wah, kebetulan. Bisa dianterin sih, Mbak. Tapi udah lupa alamatnya sekarang, Mang. Oh, tenang. Pipin telpon temen Pipin dulu ya, Mang. Oh, boleh, boleh. Siap, Mas Prim. Mang, temen Pipin, Mas Prima mau kesana juga. Yuk bareng aja. Tapi berangkat dari kosan. Boleh kalau gitu. Jadi, saya ikut Mbak aja. Mbak, naik motor saya aja ya. Wah, siap, Mang. Lumayan, aja gratis sih. Halo? Iya, Mbak, betul. Yang bener, Mbak. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Makasih Mbak, ya. Iya, iya, iya. Kenapa, Mie? Neng, neng. Neng, 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 neng. Neng, 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 neng. Lagunya enak. Lagunya enak. Waktu sekali. Halo, Mie. Eh, Yuna. Selamat ya. Lu dapetin Ono jadi Host in the Proposal. Seriusan, Mie? Iya, maksud gue. Ono lu siap-siap ya? Iya, Mie, siap. Sejam lagi ya, Mie, tapi... Eh, lah, kata sejam lu ngapaan sih? Karokean apa ya? Buruan? Kan totalitas, Mie. Boleh totalitas? Jangan menghambat, lalu lintas kerja gua. Emang kata talent gua cuma ato lu doa kali? Kan emang iya, Mie. Cuma tambah Aleksi aja. Jadi dua. Eh, gua kompesin hidung lu nih. Buruan? Iya, 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 Mie. Selamat, Mie. Makasih, Mami. Enggak, neng. Neng, 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 neng. Deng, neng, 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 neng. Deng, 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 neng, deng. Deng, 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 deng. Sudah penuh, ya? Sayang, misalnya. Oh iya, satunya pelan. Halo, Mas Fehaka. Halo, Mak. Kalau gini caranya, airnya mendidih tangan gua udah nyobot duluan. Sabar Mas Alan. Nanti kita gantian. Woh, gini amat ya nasib ya, masak mie pake lilin. Gas abis. Kodok! Ya ampun, kasihan banget sih. Makanya kalau kerja itu yang benar. Masa beli mie yang udah jadi aja gak bisa? Hah? Tandai kau lah. Udah-udah mas, biarin lah mas. Kucing menggonggong, Junaidi berlalu. Gak usah diladenin, cuma buang-buang energi. Kenapa pula kau harus ketawa, mah ada yang lucu. Masalah, mas Prima, gak semua orang bisa ngerasain kengenesan kita seperti ini. Hal-hal seperti inilah mas, yang nanti bisa kita ceritakan sama anak dan cucu kita. Oh, iya betul juga kaca kau ya pak? Iya ya. Hah, kengenesan kita ini masih bisa diketawain. Untung ada kalian. Hahaha. Sini mas, gantian. Iya bener-bener ini. Coba. Eh, kodok. Eh, lo soalan. Eh, lo cepet banget mandi kayak ular. Hah, ini gila-kari kau mandinya. Hah. Apalagi ini orang-orang. Hmm, gue cuma mau bilang, kalau mulai hari ini, gue resmi jadi hostnya di The Proposal. Dan itu artinya, gue bakal sama Melanie setiap hari. Ah, ah, aduh, 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 panas bang, panas bang. Alamak. Aduh, bang bang, bang bang. Mi. Ya. Akhirnya ya Mi, kita berhasil juga. Ya. Juna Mi, Eddie-nya gak usah dipake. Ini dia emang nama lo Juna, dia maksudnya sapi, gue panggil. Hmm, gimana sih lo? Melani, lu bareng kita gak? Gak usah Mi. Ya udah dah. Kita duluan ya. Iya. Ayo kita berangkat. Ya. Duluan Juna Mi. Iya, iya hati-hati Mi. Iya. Mari Mel. Oke, Juna Edi. Ya, enak lo. Gue gak mau makan bang. Udah makan aja. Pagi gengs. Eh. Melah. Semuncrat lo makan. Kok pagi-pagi gini kok udah ada di crosslunch? Cari siapa Mel? Bang bang. Sama lo juga. Kenapa Mel? Kenapa Mel? Jadi gini, produser gue barusan nelfon. Katanya butuh anak art buat bantuin di The Proposal. Kalian gimana mau gak? Mau Mel? Mau. Mau Mel. Mau. Oke kalau gitu gue berangkat. Nanti gue share locationnya. Makasih ya Mel. Sama-sama. Daaah. Alhamdulillah ya Mas. Baru aja tadi kita nangis-nangis bareng. Tau-tau rezeki dateng lagi. Iya Bang. Aku jadi terharu lo Bang. Tapi tenang. Selama ada mie. Semua aman. Bener Bang. Alamak. Ini sih namanya aku masak buat kau. Oh gitu. Lo udah mulai perhitungan sama gue. Setelah tadi pagi udah gue pinjemin 3 juta. Gitu. Masken aku bener. Eh ya maaf kenapa ya. Eh Bang. Pipin. Mbak Mel. Mbak Mel pasti kan mau pesen gado-gado Pipin. Tapi maaf nih Mbak. Pipin baru nyampe. Belum sempet buka warung. Yee. Pedemeter lo ketinggian Pin. Lagian ya gue tuh udah sarapan. Pedemeter itu semacam penggaris ya Mbak. Eh. Pin. Sama siapa? Man. Ya ampun. Kang Yayan. Mbak Meloni kok bisa tau namanya Mama. Kan Pipin belum nyebutin namanya. Mbak Meloni pasti ya. Ramal. Ya kan? Apaan sih? Siapa coba yang gak kenal sama Kang Yayan? Pipin. Kang. Boleh minta foto gak Kang? Oh boleh boleh boleh. Mbak kerja di Hits TV ya? Iya Kang. Pin telan foto ini ya. Iya iya iya. Satu dua tiga. Iya. Cuman liat Pin. Tuh. Eh bagus. Makasih Pin. Ya. Makasih Kang. Terima kasih. Ya ampun. Aduh Pin. Boleh tengah kerja lagi Pin. Apaan lu masih pengen ketemu sama Kang Yayan? Kang Yayan mau kemana Kang? Saya mau ke lokasi shooting ADC. Oh ya sama Mas Prima. Ya udah kalau gitu saya perwisi ya. Iya. Selan Pin. Iya mbak. Hei. Mamang hebat banget bisa kenal sama Mbak Melani. Akrep lagi. Bang tunggu sebentar ya. Pipin panggilin dulu Mas Primanya. Iya. Alamak. Lama kali kau sudarmu. Aduh. Nabung aja lama. Mas. Eh. Pipin. Kau pasti datang kesini karena kau lagi butuh bantuan aku kan? Enggak. Mas Prima mana? Kok Prima sih? Mas. Ayo. Dia udah ditungguin. Alamak. Saber lah. Saber gue pengen remaja sih. Kau tuh harus belajar untuk sabar. Kau harus ingat. Prima udah bayarin uang laptopnya dari pagi. Sabar. Saber. Eh. Sudarmu. Lama. Lama kali kau. Coba sini lah. Kang Yayan. Saya Prima Irama Kang. Hah? Mas Prima kenal juga sama Mang Yayan. Ya iyalah kenal. Kok manggilnya emang sih? Panggil aja Kang Yayan. Metok. Terkenal ya Pin. Metok. Metok. Aduh. Pimpin Komaria Husnawati. Eh. Apaan sih? Ah Pimpin lah gak ngerti. Yang jelas mas. Pimpin ini udah kenal duluan sama Mang Yayan. Tadi ngobrol. Terus Mang Yayan orang tasik. Kan Mang Yayan lebih tua daripada Pimpin. Jadi manggilnya Mamang. Masa adek kan gak sopan. Ya udah deh seterah Pimpin kayak gimana ya. Kang Yayan. Suatu kehormatan nih. Bagi Prima Irama. Bisa antar Kang Yayan kalo kasih syuting. Santai aja. Yaudah kita berangkat juga kan. Ayo. Saya ambil mater dulu ya. Ayo. Hati-hati ya Mang. Makasih juga tadi udah ditolongin. Sama-sama. Terima kasih. Kok pada kenal sama Mang Yayan ya? Oh. Jangan-jangan. Mang Yayan ini ketua Karang Taruna Kampung Sebelah. Mangkanya pada tau. Bang Akbar. Hei Prima. Nih. Kang Yayan nya udah datang. Kang Yayan. Halo. Siap-siap dulu ya Kangnya. Abis ini kita langsung take. Kok Kang Yayan sama Prima bisa bareng ya? Oh. Panjang ceritanya. Oh iya. Bang. Lu kenapa gak ngasih tau gue sih? Kalo kita bakal kedatangan aktor terkenal. Sejak kapan gue punya kewajiban ngasih tau kau urlap? Bakalan kedatangan aktor terkenal. Aktor terkenal? Pasti kalian ngomongin saya ya. Iya Kang, iya Kang, iya Kang. Bukan lu. Tapi Kang Yayan nih. Kang Yayan Ruhian. Pede banget lu. Eh. Lu ngapain ngajak si Alexi kesini? Kan gue mau pake si Juna. Ya. Gue kan cuma asistim manajer bang. Lu kalo mau kaya gitu ya negonya ke mami. Apa kabar? Tentu saja menawan. Dan selalu seperti itu. Hahaha. Oh iya mas. Mas ini terkenal dari mana ya? Kok saya gak kenal? Lagi pula mana mungkin mas terkenal. Pakaiannya saja gak neci skiny skiny seperti saya. Hahaha. Maaf mas. Jangan melihat pakaian untuk tolak ukur menilai orang. Karena itu gak ada korelasinya. Awas kan! Yah! Maaf bang. Lu gimana sih? Sepertinya saya pernah liat anda di mana gitu. Mas ini Matt. Matt Damon kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Hahaha. Kang Yayan kita langsung ke kostum aja yuk. Kita siap-siap yuk. Mana sih Juna pengen ngihat gue? Sama amat. Eh! Ihh! Mbak Melani kok tadi gak bareng aja sih? Iya tadi saya harus ketemu dulu sama Allah, sama Bambang. Ngomongin masalah kerjaan. Oh gitu. Iya, 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 iya. Mel. Cuma lo doang nih. Yang belum gue ucapin terima kasih. Makasih ya Mel. Sama-sama. Eh! Eh Mel. Jadi patahin dulu, bentar lagi. Mutex. Oh iya, lupa gue. Macem-macem lo. Centu. Halo Bang Akbar. Kemarin Mommy dan Daddy saya baru balik dari Bangkok. Ada oleh-oleh buat Bang Akbar. Kok boneka? Tapi lumayan lah buat anak gue. Tapi lo jangan senang dulu. Lo tetep go blacklist. Gak masalah Bang Akbar. Saya ini kan jadi artis cuan buat ngisi waktu senggang saja. Yaudah, lo pulang sana. Loh, saya kan mau lihat actingnya Matt Damon. Matt Damon, Matt Damon. Matt Damon gigi lo lembek. Gigi saya gak lembek. Bang Akbar ini suka kurang pintar ya. Hahaha. Di metropolita. Aduh, lumayan ini memelan. Iya, iya. Thank you. Bu. Heh. Datang juga kalian akhirnya. Hai Mel. Hai. Vino. Ini bantuan anak artnya udah datang. Tinggalan reformasi. Bapang, sudar mo. Kenalin ini Vino. Anak art di sini. Jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan apa, atau mau tanya sesuatu, tanya sama Vino ya. Oke. Gue ngugusin kerjaan sebelah sini dulu. Oke, siap. Good luck. Beres Mel. Ya. Kenapa kau bang? Totok wajah enak nih mas, kayaknya mas. Tidak. Kayak gimana mas. Tidak. 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 Tolong jangan diambil. Ini buat anak yatim. Hehehe. Udah sini ah. Banyak ngomong lu. Tepat. Tolong jangan diganggu, Ustaz. Ngapain lu ikut ampur? Tidak. 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 Okey tuh. Bravo. Bravo. Asisten manajer prima. Matt Damon ini keren sekali yah. Saya jadi pengen latihan bela diri. Udah, gue mau minta foto bareng dulu sama Matt Demons. Asisten Manajer Prima! Masih! Saya juga mau ikut foto. Kang, foto bareng ya, Kang? Hehehe, bentar dulu. Artis luar ini kamu mana tahu? Foto saya hebat ya. Apaan? Sekelek sedikit dulu kan tadi. Ayo, Kang. 3, 2. Mel, Mel. Lihatnya ini mata gue kayaknya kelilipan deh, Mel. Beri banget, Mel. Keep in dong, tolong Mel. Aduh. 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 Mana sih coba mau lihat? Yang mana? Mi, Mi. Udah sembuh Mi. Udah hilang debunya. Udah. Cepet amat. Ya betul. Tapi jangan sampai belang-belentong gitu lah warnanya yang rapi mbak. Bambang. Apa pula harus gue patah-patahin itu? Tuh, ha? Maaf masalah. Emosi saya meningkat. Tuh, ha? Lagi PMS? Kayaknya. Eh, udah sini-sini. Jarak ulang lagi. Kalau begitu saya pamit. Oke, Kang. Terima kasih untuk hari ini. Oke, sama-sama. Semoga lain kali kita bisa kerjasama lagi. Amin. Semoga semua kerjasama lagi. Terima kasih. Ya, hati-hati ya, Kang. Terima kasih. Saya pulang dulu ya. Soalnya seluruh scene saya sudah selesai. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Hahaha. Anda ini lucu sekali ya. Saya yakin suatu hari nanti kita bisa berkarbonisasi. Karbonisasi? Ituloh. Semacam kerja bareng begitu. Kolaborasi, Alexi. Ya, begitulah. Saya pulang. Sampai jumpa lagi, Alexi. Hati-hati di jalan ya. Padahal yang nganterin Kang Yayan kan gue. Kenapa jadi elu, Alexi, yang lebih dinotis dia? Hahaha. Sepertinya totok Aura kemarin lumayan berhasiat ya. Sampai-sampai Matt Damon hanya terpincut sama saya. Eh, bagus tuh kayaknya totok auranya tuh. Boleh deh gue, pengen gue. Berapaan sih? Sekali totok itu bisa-bisa 10 tahun kamu gak makan. Hahaha. Bagus loh. Gue totok juga lama-lama. Mumpung mas Alan ke toilet. Cie. Yang dari tadi dikodain host baru. Gue tuh risih banget tau. Kalo bukan host udah gue piting nih. Dan elu kalo ngeledekin mulu gue piting juga. Kok dia galak sih? Mencintai kamu itu ibarat minum kopi panas. Pengennya diseruput pelan-pelan biar awet. Tapi dunia sepertinya tidak mengizinkan itu. Jadi saya akan berusaha selalu menahan panasnya. Melepuh lidah. Dan hati pun tak mengapa. Udah. Udah bareng sama toak. Bareng sama toak. Ntar mau ngejeng jelin cabai nih mulutnya nih. Saya masih ada dialog belum selesai tadi. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Gue pikir terakhir ya kan? Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Belum. Gue mau di-aglog dulu. Kejujuran. Jujur, 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 jujur. Lupa lo ya di episode kemarin itu. Bahkan ala gigi kacang. Di Metropolita.